Intro Halo students, welcome back to English lesson with Miss Kiki So today, we are going to learn about introducing yourself Jadi selamat datang kembali ke pelajaran Bahasa Inggris dengan Miss Kiki ya Hari ini kita akan belajar mengenai memperkenalkan diri kita sendiri Atau memperkenalkan dirimu sendiri Oke, so let's get started Mari kita mulai So here are some phrases to introduce yourself Jadi untuk memperkenalkan diri kita sendiri Ini ada beberapa frase yang boleh kita gunakan ya First, hi, my name is Helen Hello, I'm Helen Good afternoon, may I introduce myself? I am Helen How do you do? My name is Helen Hi, I would like to introduce myself, I am Helen Hello friends, let me introduce myself My name is Helen Jadi, phrases yang di sini yang kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita sendiri Biasanya terdiri dari greetings, ya kan? Hi, hello, good afternoon Dan juga fast-nya, boleh kita katakan may I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri saya sendiri? How do you do? Juga termasuk greeting ya Lalu, I would like to introduce myself Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri Halo teman-teman, let me introduce myself Persilahkan saya perkenalkan diri saya sendiri Setelah itu, kita boleh ungkapkan nama kita siapa I'm Helen My name is Helen Sama ya penggunaannya To respond through introductions, we can say Nice to meet you, I'm Rafael Sebutkan namamu, kalau di sini namanya Rafael ya Senang berjumpa denganmu, nama saya Rafael Hello, pleased to meet you, I'm Rafael Morning, nice to see you, my name is Rafael Good to know you, I'm Rafael How do you do? I'm Rafael Ini adalah contoh video dari memperkenalkan dirimu sendiri Hi, I would like to introduce myself My name is Natasha Ivano Wijaya You can call me Nat I'm 11 years old I was born in Batam, 28 November 2007 I study at Methodist Junior High School I'm in 7th grade My favorite colors are pink, blue and green My hobbies are drawing and swimming I live at Jalan Tengku Farudin, Complex CPL No. 64 My favorite foods are nasi padang and fish At the moment, I haven't thought about my future dream This is the example of introducing yourself in written style Ini dalam bentuk tertulis ya Contohnya, phrase to introduce yourself-nya Hi friends, I would like to introduce myself Cool namenya My name is Rafael Wijaya misalnya Nickname itu nama panggilan ya Age itu umur I am 12 years old Kalau misalnya umurnya 12 tahun kita katakan 12 ya Place or date of birth-nya You can say I was born in Medan, 13 July 2008 Misalnya saya dilahirkan di Medan, 13 Juli 2008 Lalu kelasnya, I'm in 7th grade class Ini kelasmu Lalu school itu artinya kamu bersekolah di mana I study at Methodist Junior High School in Lubuk Pakam Atau SMP Methodist Lubuk Pakam ya Or you can say I attend Methodist Junior High School in Lubuk Pakam Next is address Address ini artinya alamat I live at Jalan Melati, number 6 Lubuk Pakam Hobby or interest artinya kesukaan kita ya Apa yang menjadi ketertarikan kita atau hobi kita Contohnya di sini Si Rafael bilang saya suka berenang I like swimming Kalau nomor 10 ini kan favorite subject ya Di sini si Rafael bilang My favorite subject is English Mata pelajaran favorit saya adalah bahasa Inggris Nah, sekarang misalkan memberikan gambaran Kira-kira gimana kalau kita Mau membuat perkenalan diri kita sendiri Dalam bentuk tulisan ya Take a look at this one Face to introduce yourself-nya Tadi di depan sudah banyak ya Face to introduce yourself-nya Jadi kalian boleh pilih salah satu Boleh Hi friends How will I introduce myself? Good afternoon Introduce myself Tinggal pilih salah satu ya How do you do? Hello friends Let me introduce myself Kita sambung dengan nama lengkap kita Contohnya My name is Rafael Wijaya Di sini ada yang miss Buat menjadi warna merah ya My name Dia sambungannya harus kawannya dengan is ya Rafael Wijaya Atau boleh kita bilang I am Rafael Wijaya Ketika subjeknya berubah Maka kita gantilah To be-nya Ini di sini I Di sini menjadi M I am Rafael Wijaya Nah, setelah full name Boleh kita lanjut dengan nickname Nickname itu adalah nama panggilan Okay You can call me Rafa Kamu bisa memanggil saya Rafa Nama panggilan Rafael ya Okay All you can say my nickname is Rafa Okay Nama panggilan saya adalah Rafa Lagi-lagi di sini miss buat ya My nickname ini harus pakai is ya My nickname is Rafa Next is age Yang keempat adalah umur kita atau usia I am 12 years old Saya berumur 12 tahun Kalau kamu berumur 12 tahun ya I am 13 years old Kalau kamu berumur 13 tahun I am 11 years old 11 tahun Selanjutnya Place or date of birth Place atau date of birth ini berarti Tempat dan tanggal lahirmu Contohnya I was born in Medan 30th July 2008 Ini tadi punya si Rafa ya Ini adalah tanggal lahir Bulannya dan juga tahun lahirnya Okay Perhatikan Di sini juga ada kelas ya I am in 7B kelas Okay Saya berada di kelas 7B Kalau kamu kelas 7A Silahkan kamu tuliskan 7A Next school I study at Methodist Junior High School in Lubuk Pakam Okay Atau SMP Methodist Lubuk Pakam ya Address-address ini alamat kita ya Contohnya I live at Jalan Melati No.6 Lubuk Pakam Ini yang punya si Rafael tadi ya Saya tinggal di Jalan Melati No.6 Lubuk Pakam Nah perhatikan beberapa di sini Ada menggunakan garis bawah Dan juga ada yang mislainkan warnanya ya Ini ada in, ada at Okay Nah ini adalah semuanya adalah preposition Ya di dalam bahasa Inggris ada yang namanya preposition Preposisi biasa menunjukkan suatu tempat ya At, in, on Atau keberadaan benda Ya yang kita bahas di sini hanya tiga Dan hanya berhubungan dengan Introducing Yourself ini saja ya Okay Take a look at ad di sini Contohnya I live at Jalan Melati No.6 Lubuk Pakam Berarti ad di sini digunakan untuk alamat lengkap Kalau kita mau katakan alamat lengkap kita Ini di sini ya Jalan Melati No.6 Lubuk Pakam Ini alamat lengkap Kita harus pakai ad Okay Next I study at Methodist Junior High School Kalau tempat umum itu juga kita memakai ad ya Di sini ya Tempat umum yang spesifik kita memakai ad Next is on I live on Jalan Melati or Melati Street Ya Kalau kamu tidak ada alamat lengkap Kamu hanya mau menyebutkan nama jalan saja Kamu boleh menggunakan on I live on Jalan Melati or Melati Street Okay Next is in I was born in Medan Saya dilahirkan di Medan Kalau untuk nama kota Nama negara Nama desa Ini kita pakai in ya I was born in Medan Okay Di sini juga ada contoh yang lain ya Contohnya I study at Methodist Junior High School In Lubuk Pakam Nah Medan dan Lubuk Pakam ini adalah nama kota ya Makanya kita memakai in Ada satu lagi contohnya yang di sini I am in 7B kelas ya Di dalam kelas 7B Maka kita memakai in I hope you can understand the different usage of at, in, and on Especially for your self-introduction Okay Misalnya kalian mengerti ya Penggunaan preposisi at, in, and on Terutama waktu kita nanti membuat perkenalan diri kita Okay Next is hobby or interest Okay Hobi atau kesukaan kita apa ya Contohnya Tadi Rafa bilang I like swimming Saya suka berenang Okay Mungkin kamu punya hobi yang lain You can say I really like playing football Or Kamu suka bermain bola basket You can say I enjoy playing basketball Okay I'm fond of singing Ini juga boleh ya Semuanya ini I like I enjoy I really like I'm fond of Itu menyatakan kita suka Atau Boleh langsung kita pakai My hobby is dancing Contohnya ya Okay Ini kalau misalnya Hobi kita hanya satu Macam saja Atau satu jenisnya Kalau misalnya Hobi kita Lebih Dari satu You can say My hobbies are Playing guitar and cooking Kalau disini dia singular Makanya kita memakai My hobby is Disini dia menjadi plural My hobbies are Karena sudah lebih dari satu ya Playing guitar and cooking Or you can say Kalau misalnya kita pakai I like Atau I enjoy Atau I am fond of Langsung saja ya Reading Painting And cycling Nah Jadi kita Disini tidak memusingkan lagi Singular atau plural Karena disini langsung kita Masukkan ke dalam kalimatnya I like reading Painting And cycling These are all about hobbies I hope that you have Your own hobbies Oke Boleh dicari ya Hobi-hobi yang lain Next is about Favorite subject My favorite subject is English Ini kata si Rafa ya You can write down Another subject as your favorite Kamu boleh tuliskan Mata pelajar lain Sebagai favorit kamu Atau kesukaan kamu ya Contohnya PE PE disini Stands for physical education So you can say My favorite subject is Sport Or physical education Ya Mata pelajar favorit saya Adalah olahraga Next You can say My favorite subjects Are Kalau kamu punya Mata pelajar lebih Dari satu Yang kamu sukai Contohnya Ya Disini My favorite subjects are Maths and Science Ya Matematika dan IPA Ingat bedanya ya Kalau singular My favorite subject Kita tidak tambah S Ini dengan I Kawannya Sedangkan kalau plurals Itu dengan Al Kawannya Pelajaran favorit yang lain Silahkan kamu tuliskan Disini Miss sudah sediakan Beberapa contoh Pelajaran lain Ya Religion Agama Citizenship Disini adalah PPKN Indonesian itu Kita kalau belajar bahasa Indonesia Pelajaran bahasa Indonesia Art and Culture ini Seni Budaya Yang mengajari Ibu Marni Ya kan Social Science itu IPS Yang mengajari Ibu Nora Art and Craft ini Prakarya Atau Keterampilan Yang mengajari Ini Pak Doa ya Lalu ada Mandarin Mandarin So I hope you can choose One of your Favorite subject Oke Ini semua Miss jelaskan dulu Because we are going to do Your assignment Karena kita akan mengerjakan Tugas kita hari ini I would like you to do this In your exercise book This is the exercise for September 19 You have to write down the topic You need to exercise one Write down a paragraph To introduce yourself Tulislah sebuah paragraph Untuk memperkenalkan dirimu sendiri Contohnya yang mana Yang dari tadi sudah kita bahas Ini contohnya ya Ini contohnya sirapa Kalian boleh pakai ini semua Tinggal ganti nama kalian sendiri Atau kesukaan kalian Atau kalian mau cari sendiri Phrase yang lain Dan seperti tadi yang Miss bilang Favorite subject ini Boleh kita ganti Menjadi favorite color Oke Boleh favorite food Maybe favorite drink Favorite singer Favorite movie Ini terserah kalian Ya Suit yourself Ya Yang mana yang lebih Sesuai untuk kalian Silahkan So remember Write this assignment In your exercise book Write down the topic Unit 2 exercise 1 Date 19 September 2020 Finish it well And submit it to Google Classroom on time Thank you students Oke ingat ya Setiap kita buat latihan Tulislah topik di atasnya Sekarang kita sudah menuju Ke unit 2 exercise 1 Jadi disilahkan ditulis Topiknya ini Today English proverb is Actions speak louder Than words Actions are a better reflection Of one's character Because it's easy to say things But difficult to act on them And follow through Artinya Tindakan Adalah cerminan yang lebih baik Dari karakter seseorang Jadi Miss harap kita Lebih sering bertindak Daripada hanya berkata-kata Ya Contohnya Misalnya orang tuamu Meminta kamu melakukan sesuatu Lalu Kamu katakan Kepada orang tuamu Ya Nanti saya kerjakan Atau nanti saya belikan Tapi ternyata Tidak kamu lakukan Itu artinya Kata-katamu Dan tindakanmu itu Belum sesuai ya Miss harap kita semua Bisa belajar Biarlah tindakan kita Dan kata-kata kita itu Sesuai ya Okay I think that's all For today's lesson I hope you understand Today's lesson well So goodbye good students See you God bless you all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax